Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Dalam video itu memperlihatkan kondisi toilet yang tidak terpakai karena tidak adanya aliran air. Sang perekam video memperlihatkan kondisi toilet yang diduga di SD Negeri Pangeragung, Kecamatan Walantaka. Jika dilihat dari luar, toilet tersebut tampak bagus dengan cet kuning dan putih, atapnya pun terlihat sangat baik kelantaran baru dibangun. Tidak hanya itu saja, toilet tersebut juga berlantai keramik biru, ada dua toilet yang dibangun diperuntukkan bagi lelaki dan perempuan. Penampakan dari luar ternyata sangat berbeda jika telah berada di dalam toilet tersebut, terlihat kloset duduk dan jongkok hingga tempat cuci tangan ternyata sangat kotor. Bahkan, toilet tersebut belum dialiri air. Toilet yang dibangun senilai 134 juta rupiah itu tidak bisa dipakai karena tidak memiliki air. Ditambah, kondisi di dalam toilet tersebut juga terbilang kotor. Kloset jongkok tampak menguning seperti warna kotoran manusia. Sang perekam video memperlihatkan tempat buang air kecil di toilet laki-laki. Ia tampak menekan tombol flush namun tidak mengeluarkan air, kondisi serupa dengan toilet wanita juga memprihatinkan. Para warganet terheran-heran dengan toilet yang dibangun 134 juta rupiah tersebut namun tidak dialiri air hingga tak terpakai. Video tersebut sontak viral dan mengundang komentar warganet.